Halo semua people, balik lagi di channel Taupedia Negara Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang terkenal dengan kemajuan teknologi, beragam budaya dan pendidikannya yang luar biasa Gaya hidup masyarakatnya juga berpadu dengan seimbang antara nilai-nilai tradisional dan modern Bahkan, negara Jepang dinilai jauh lebih maju dari negara lainnya di dunia jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan lo Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Lalu aktifkan tanda loncengnya agar langsung mendapatkan video terbaru lainnya secara gratis Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang tahu Mari kita buka wawasan lebih banyak bersama komunitas Taupedia Nah langsung aja nih guys Berikut sembilan alasan mengapa negara Jepang bisa maju daripada Indonesia versi Taupedia Tahu banyak, banyak tahu Merasa malu saat tidak berprestasi Masyarakat Jepang memiliki rasa malu yang lebih jika mereka tidak berprestasi apalagi kalau pejabat negara yang ketahuan korupsi Mungkin banyak dari kalian yang tahu istilah Harakiri ya Harakiri adalah bunuh diri dalam budaya lama Jepang yang dilakukan oleh seseorang yang terbukti melakukan kesalahan berat Atau gagal melakukan tugasnya dengan cara memasukkan pisau ke perut Nah karena rasa malu mereka yang besar Maka saat seorang pejabat di Jepang ketahuan korupsi Dia akan dengan sadar mengundurkan diri karena rasa malu lho Coba bandingkan dengan negara kita Indonesia Di Indonesia, para koruptor yang tertangkap KPK mereka malah senyum-senyum tanpa rasa malu dan bersalah Mungkin bagi mereka, korupsi itu adalah hal sepele dan salah satu jalan menuju kekuasaan dan ketenaran Sangat disiplin sampai hal terkecil Orang Jepang sudah terbiasa hidup sangat disiplin sampai hal-hal kecil seperti mengantri Sistem pendidikan Jepang selalu melakukan penanaman atau pendidikan karakter sejak masih kecil Hebatnya lagi, sejak masuk SD tingkat pertama hingga ketiga Sistem pendidikan Jepang lebih fokus mengajarkan etika Agar setiap orang punya sopan santun dan bisa hidup selaras dengan orang lain lho guys Hal ini sangat berbeda dengan negara kita Di Indonesia sendiri, kedisiplinan adalah hal yang berlaku selama ada petugasnya saja Buktinya, sampai sekarang masih banyak orang yang menyeroboh tidak mau mengantri Sangat jauh dari kaya hidup konsumerisme Walaupun negara Jepang adalah penghasil barang elektronik canggih Tapi masyarakatnya justru sangat jauh dari kaya hidup konsumerisme lho Konsumerisme sendiri adalah konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan Masyarakat Jepang pandai memilih barang yang benar-benar harus mereka beli dan sangat hemat Berbanding terbalik dengan masyarakat Indonesia Jika ada produk elektronik baru, maka banyak orang akan langsung buru-buru membeli produk baru tersebut Orang Jepang melindungi hasil negerinya dengan menghargai petani lokal Untuk membentengi negaranya dari monopoli barang asing seperti impor beras, pemerintah Jepang lebih memilih membantu para petani agar bisa menjual produk lokalnya dengan harga yang lebih murah Pemerintah di sana membatasi impor beras luar agar beras lokal tetap diminati lho guys Sementara di Indonesia, penghargaan terhadap barang lokal tergolong sangat lemah Contohnya, banyak sekali beras impor berada di pasaran, padahal Indonesia terkenal sebagai negara dengan hasil bumi yang melimpah lho Kesadaran tinggi menjaga kebersihan bersama Walaupun di Jepang tidak ada semboyan, kebersihan adalah sebagian dari iman Masyarakatnya sangat peduli dengan kebersihan lingkungan sehingga negaranya benar-benar bersih lho Negara kita Indonesia yang justru punya semboyan tersebut, malah masih banyak orang yang seenaknya membuang sampah sembarangan Petugas kebersihan digaji sangat besar Petugas kebersihan seperti penyapu jalan atau pengumpul sampah di Jepang digaji sekitar 50-80 juta setiap bulannya lho guys Mereka menghargai lebih terhadap orang-orang yang mau menjaga lingkungan Kalau di Indonesia, pahlawan-pahlawan kebersihan masih kurang diperhatikan kesejahteraannya Akan memanfaatkan waktu untuk hal yang bermutu Masyarakat Jepang biasanya akan memanfaatkan waktu yang sempit untuk hal-hal bermutu seperti membaca buku Kalau orang Indonesia, mungkin lebih banyak yang memanfaatkan waktu sengganya untuk membaca status sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram atau lainnya Bagi orang Jepang, waktu adalah uang Bagi masyarakat Jepang, setiap detiknya sangatlah berharga Bahkan negara Jepang tercatat, sebagai negara yang memiliki keterlambatan hanya 7 detik setiap tahunnya lho guys Kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan orang kalau ditanya bilangnya on the way Padahal kenyataannya ya sebaliknya Pendidikan adalah aset utama Pendidikan sangat penting di negara Jepang Oleh karena itu, mendapat pendidikan yang layak adalah hal yang mutlak lho Kalau di Indonesia, pemerintah memang sudah berusaha membenahi masalah ini Walaupun sampai sekarang masih belum merata Itulah sembilan alasan mengapa negara Jepang bisa maju daripada Indonesia versi Taupedia Gaya hidup mereka yang terlihat sepele inilah yang membuat mereka bisa maju seperti sekarang Tidak ada salahnya, kita mencoba menerapkan gaya hidup mereka jika untuk kebaikan ya Nah, untuk melihat video terupdate dan menarik lainnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Taupedia Tahu banyak, banyak tahu Terima kasih Terima kasih Terima kasih